Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Semarang pada hari Senin 21 Oktober 2024. Padahal dulu Sri Tech itu pernah jadi produsen raksasa tekstil di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, bahkan Sri Tech itu pernah menjadi pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tahun lalu Intan itu ngebahas tutupnya toko buku Gunung Agung. Beberapa bulan yang lalu Intan ngebahas tutupnya jamu legendaris Indonesia yaitu jamu nyonya menir. Eh lah sekarang kok ada lagi perusahaan tekstil raksasa yang nasibnya di ujung tanduk. Intan sedih banget sih ngedengar peristiwa ini. Masa tuh Indonesia itu harus kehilangan satu ikon lagi. Ditambah lagi Sri Tech ini punya 50 ribu karyawan. Itu nasibnya gimana coba kalau Sri Tech tutup? Ya semoga perusahaan Indonesia tidak ada lagi yang tumbang. Malah Intan berharap perusahaan Indonesia itu banyak yang berkembang. Banyak yang tumbuh subur di Indonesia. Nah di video ini Intan mau ngebahas. Sri Tech itu awalnya itu berdirinya kayak gimana sampai dia pilot. Taji Anihao nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty Xiausi. Kalo temen-temen suka sama kaos yang Intan pake ini kaos gambar ular kayu ya. Kaos Sincia. Loh kok kaos Sincia warnanya gak merah. Warna yang Intan pake ini warna salmon. Ya memang sih kaos Sincia itu afdolnya warna merah tua. Merah tua ada kok guys. Gak usah khawatir. Ini Intan kepingin beda aja. Soalnya kaos Intan yang warna merah itu banyak. Kalo temen-temen suka warna merah salmon ini. Ini cuma ada di kaos yang premium ya. Soalnya untuk ular kayu ini ada kaos standar, premium, sama polo shirt. Selain ukuran dewasa, ukuran anak-anak juga ada sejak usia 3 tahun. Selain gambar ular kayu, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lainnya. Seperti Kaisar pertama Tiongkok, Jin Sehuang, Konfusius, Hakim Pau, Kera Sakti, Toko Samkok juga lengkap. Mulai Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Watuo, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Pu juga ada. Klos PO 10 November. Setelah Klos PO gak bisa order lagi ya guys ya. Bisa dicekot via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Oke, let's start! Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah menyatakan pilot PT Sri Rejeki Isman atau PT SriTekst.BK. SriTek, singkatan dari Sri Rejeki Tekstil. Itu perusahaan tekstil yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendirinya adalah Haji Mohamad Lukminto alias Le Jiyan. Pak Lukminto ini lahir pada tanggal 1 Juni 1946 di Kertosono, Jawa Timur. Lahirnya 1 Juni 1946 guys, tepat 1 tahun setelah Pancasila dijetuskan. Pak Lukminto ini terlahir dari keluarga Tionghoa yang miskin. Pada saat dia kelas 2 SMA, dia terpaksa putus sekolah. Kenapa kok putus sekolah? Karena sekolahnya ditutup. Kenapa sekolahnya ditutup? Jadi ceritanya pas itu ada peristiwa G30S PKI. Kemudian bergantikan dari order lama jadi order baru. Pemerintahan order baru ini itu melarang segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok. Nah, SMA-nya Pak Lukminto namanya SMA Chong Hua Hui. Dari namanya kelihatan itu SMA-nya China tuh ya ditutup. Setelah nggak sekolah nih Pak Lukminto itu mau nggak mau harus mengais rupiah. Harus kerja. Papa mamanya Pak Lukminto ngasih Pak Lukminto itu duit 100 ribu. Nah, ini yoh tak kasih duit 100 ribu. Nggak tahu ya apa caranya pokok dengan duit 100 ribu ini kamu bisa hidup beranak-panak sampai seribu tahun. Yaudah, akhirnya dengan duit 100 ribu itu diapakan sama Pak Lukminto? Dibelikan kain belacu. Kain belacu itu dia beli di Semarang dan Bandung. Kalau teman-teman nggak tahu kain belacu bentuknya kayak gini ya. Ini kain yang terbuat dari kapas. Teksturnya agak kasar dan murah. Kain itu dijajakan sama Pak Lukminto di Pasar Klewen, Pasar Kliwon, dan Usaha Batik Rumahan. Dia menjajakannya dengan door to door guys. Pada waktu itu jualannya masih kelilingan. Usahanya membuahkan hasil guys. Lama-kelamaan ngelompokkan itu duitnya. Dibelikan dua kios di Pasar Klewen di tahun 1967. Dikasih brand Sri Rejeki. Pada waktu mau mematenkan brand Sri Rejeki itu ternyata sudah ada yang pakai brand Sri Rejeki. Ya akhirnya dikasih nama tambahan Isman di belakangnya. Jadi Sri Rejeki Isman. Ini tahun 1967 ya. Setahun kemudian tahun 1968. Karena perusahaannya jalan. Bisnisnya itu lancar. Pak Lukminto itu membuka pabrik cetak pertama yang menghasilkan kain putih. Ini bisnisnya itu terus berkembang. Pada tahun 1992 Sri Tech menjadi perusahaan tekstil terintegrasi. Setelah memperluas empat pabrik hingga memiliki empat lini produksi dalam satu atap. Yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana. Tidak tanggung-tanggung bahkan pengoperasian pabrik dari hulu ke hilir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua Bapak Soeharto. Awalnya Sri Tech ini tidak terlalu fokus ya untuk memproduksi tekstil militer. Tapi at the end malah tekstil militernya Sri Tech ini yang membawa Sri Tech menuju ke suksesan. Ceritanya gimana? Jadi tahun 1992 Sri Tech itu dapat orderan dari penyedia logistik ABRI untuk ngebikin seragamnya TNI. Seragam TNI itu dipakai kan. Pas TNI itu pada tugas internasional seragamnya ini kok menarik perhatian. Karena yang pertama desainnya bagus, mutunya juga bagus. Yang ketiga, nah ini yang penting ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi kayak gimana? Bajunya TNI itu guys anti air, anti api, anti peluru, anti senjata kimia. Yang mana negara-negara lain melihat bajunya TNI itu pada ngiler. Dan kepengen order di Sri Tech. Mau dong kalau prajuritku dapat seragam kayak gitu. Menurut IDX Channel, Sri Tech mendapat orderan dari 40 negara guys untuk ngebikin seragam militer ini. 40 negara itu mana saja? Jerman, Austria, Sweden, Belanda, Kroasia, dan sejumlah negara di Timur Tengah, Arab, Saudi. Semuanya order baju militer di Sri Tech. Tidak cuma dapat orderan dari negara-negara ya, bahkan Sri Tech dapat orderan dari NATO guys. Iya itu NATO, North Atlantic Treaty Organization. Sampai ya produksinya Sri Tech. 50% itu seragam militer. Separuhnya lagi, Sri Tech itu memproduksi tekstil untuk fashion-fashion merek-merek terkenal di dunia. Yang kayak Uniqlo, Sarah, Jisi Penny, dan Timberland. Pada tahun 2007, Pak Lukminto itu mewariskan Sri Tech kepada putranya. Yaitu Iwan Kurniawan Lukminto. Pas tahun 2007 itu masih dibimbing ya, masih ada Pak Haji Lukminto. Pada tahun 2014, Haji Lukminto ini meninggal. Sehingga Iwan memimpin Sri Tech itu seorang diri. Iya nggak seorang diri, tanpa bokapnya maksudnya. Bisnisnya Sri Tech di tangannya Iwan itu terus berkembang, terus berekspansi. Bahkan Iwan Kurniawan itu berhasil masuk dalam jajaran 50 orang terkaya pada tahun 2020. Menurut Forbes, yang mana kekayaannya Iwan itu 515 juta USD alias 8T. Setelah manajemen dan pemerintah memastikan tidak ada PHK, meskipun perusahaan tempatnya bekerja telah dinyatakan pilot. Syukur Alhamdulillah semua gaji karyawan juga masih dibayar tepat waktu, malah ada yang maju ya. Pada tahun 2013 pendapatan Sri Tech itu 4,7T. Pada tahun 2018 hanya selang 5 tahun ya pendapatannya itu naik jadi 15T. Naik lebih dari 3 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Loh besar loh itu, terus kenapa kok sampai Sri Tech pilot? Sayangnya pendapatan Sri Tech ini dibarengi dengan lonjakan utang. Jadi di tahun 2013 Sri Tech itu pendapatannya kan 4,7T ini ya, utangnya itu totalnya 3T. 2018 pendapatannya Sri Tech kan 12,5T, utangnya 12,3T. Hal ini membebani kinerja keuangan Sri Tech karena Sri Tech harus membayar bunga yang cukup besar. Ditambah lagi pas pandemi ini ya pendapatannya Sri Tech itu kan sebagian besar dari ekspor nih ya. Lah pas pandemi itu permintaannya itu menurun. Menurut Willy Salim, Willy Salim itu direktur keuangannya Sri Tech. Dia itu bilang pas pandemi masyarakat itu lebih mementingkan kepentingan pangan dan energi daripada tekstil. Di dalam negeri pun Sri Tech ini sulit bersaing dengan barang-barang dari China. Karena barang-barang dari China itu membabih buta masuk ke Indonesia. Gegara perang dagang antara China dan Amerika. Sampai China itu jual barang di bawah harga produksi guys. Iya jual rugi. Kalau teman-teman pengen tahu Intan pernah ngebahas ini. Ini nilainya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut Presiden Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi. Dia itu bilang utangnya Sri Tech itu 25T. Meanwhile asetnya Sri Tech cuma 15T. Yaudah akhirnya dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri 24 Oktober kemarin. Setelah ramainya kabar Sri Tech pilot ini ya Iwan itu diminta datang bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gurniwang Kartasasmita di Jakarta. Datang dong Iwan pada tanggal 28 Oktober kemarin. Pastinya ya kepengennya Sri Tech itu dipertahankan karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Sri Tech. Ini mereka itu kayak menyusun strategi gimana caranya supaya Sri Tech ini bisa survive. Kita bahkan itu juga solve. Masalahnya saya juga butuh pekerjaan ini sangat penting. Untuk menghidupi keluarga saya, anak-anak saya masih kecil-kecil. Kita itu hampir 50 keluarga lebih Pak itu tergantung pada Sri Tech. Pemindah 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat aja pelaku tekstil, industri tekstil ini. Banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam. Pas dipanggil Pak Menteri ini ya Pak Iwan itu sekalian curhat bahwa dia merasa isi dari Permendak 8 itu memberatkan Sri Tech. Menjadi batu sandungan Sri Tech. Intan gak bacain ya isi Permendak 8 itu apa. Karena itu panjang banget dan bahasanya bahasa dagang gitu. Intan langsung ke poinnya aja. Poin Permendak 8 yang dipermasalahkan sama bos Sri Tech. Yaitu dihapuskannya syarat pertimbangan teknis alias pertek untuk barang-barang impor. Salah satunya adalah tekstil. Maksudnya apa? Dengan dihapuskannya syarat pertek ini, barang impor akibatnya itu lebih mudah masuk ke Indonesia. Makanya Indonesia dibanjiri barang-barang dari China itu. Yang mana tentunya Menteri Perdagangan ya membantah dong kalau Sri Tech ini bisa pilot gegara Permendak 8 itu. Lawang Permendak 8 itu baru dicetuskan tahun 2024 loh ya. Kan Sri Tech itu sudah bermasalah sebelum tahun 2024. Ngomongnya kayak gitu. Permendak 8 itu berlakunya tanggal 17 Mei. Maksudnya berapa bulan terus berusaha mati. Sri Tech meskipun sudah dinyatakan pilot nih ya sama pengadilan negeri. Tapi sampai sekarang itu masih ada pabriknya Sri Tech yang beroperasi. Pak Prabowo ini baru ngejabat sudah dapet PR nih ya. Pemerintah turun tangan loh buat mempertahankan Sri Tech. Empat menteri itu disuruh turun gundung untuk ngatasi supaya Sri Tech ini nggak sampai tutup. Lagi mana 50 ribu karyawan itu bukan jumlah yang sedikit loh. Kalau Sri Tech tutup ya bisa jadi pengangguran masal kan ya membahayakan negara. Belum lagi terjadi efek domino ke perusahaan-perusahaan lain. Efek domino kayak gimana? Misal Sri Tech itu ya pasti punya distributor dong. Distributor bahan baku kayak kapas, pewarna, atau benang. Karena Sri Tech ini perusahaan besar tentu saja orderan Sri Tech untuk bahan-bahan pemasok ini, pabrik-pabrik pemasok ini tentu saja besar. Bisa jadi sebagian besar income-nya pemasok itu dari Sri Tech. Bisa jadi kayak gitu. Jika Sri Tech tutup, pemasok itu bisa kehilangan pendapatan yang sangat besar. Ini juga bisa memicu penurunan pendapatan mereka. Dan berpotensi menyebabkan mereka juga tutup. Nah loh nambah lagi pengangguran dari efek ditutupnya Sri Tech. Jadi ini lumayan berbahaya. Semoga ya Intan berharap ya Sri Tech ini bisa bertahan. Ayo guys kita mulai sekarang lebih mencintai produk-produk lokal. Lebih mencintai produk-produk Indonesia. Meskipun lebih mahal sedikit. Tidak apa-apa. Supaya Indonesia ini bisa bertambah kuat. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau coret-coret. Silahkan komentar coret-coret di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu. Itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua. Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini. Bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok. Yang kuno-kuno itu. Itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu. Itu tidak menceritakan secara jelas. Background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe. Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Dukung aku terus berkaryawan. Terima kasih sudah menonton.